Kasus orang hilang menghantui Yogyakarta Pasca hilangnya dokter Ika, kini muncul beberapa laporan orang hilang lainnya Di Sleman, Yogyakarta, Ahmad Kevin Aprilio yang masih berumur 16 tahun dilaporkan oleh ibunya Olivia Sandra Yunita telah meninggalkan rumah sejak 26 November lalu Kevin yang duduk di bangku SMA ini keluar dari sekolah dan mengikuti sekolah berbasis rumah atau SBR yang dinaungi organisasi Gavatar Setelah tiga kali laporannya ke polisi belum mendapatkan tanggapan Olivia akhirnya mengunggah berita kehilangan anaknya ke media sosial Anak saya mengikuti Gavatar karena disuruh sama bapaknya Saya tidak peduli saat ini yang penting anak saya balik Saya tidak peduli apapun yang dapat bawa saya, saya tidak peduli lagi Masih dari Sleman, seorang wanita cantik bernama Diyah Ayu Yulia Ningsih juga dikabarkan hilang bersama anak balitanya Raina Aira Nikah Salya Putri yang masih berusia 24 bulan Warga perumahan Candi Gebang Permai Wadomartani Ngempak Sleman ini hilang sejak tanggal 12 Desember 2015 dan hingga kini belum diketahui keberadaannya Saat itu janda berusia 28 tahun tersebut pamit kepada mertuanya akan menghadiri acara ulang tahun anak temannya di kawasan Monjali, Yogyakarta Mertua Diyah Nunis Unnihaniah menceritakan menantu dan cucunya dijemput seorang wanita yang baru dikenalnya menggunakan sepeda motor Setelah hilangnya dokter Rika dan seorang terapis di rumah sakit Sarjito Kevin dan Diyah menambah panjang daftar orang hilang secara misterius Benarkah hilangnya orang-orang tersebut mempunyai modus yang sama? Dan apakah ada organisasi radikal tertentu yang bermain di belakang hilangnya orang-orang tersebut? Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengembarkan Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengembarkan